Ya, Assalamualaikum, pagi ini saya berada di desa Miu, Kecapatan Bacet, Kabupaten Mojokerto. Beberapa hari yang lalu, kejadiannya kapan Pak? Kemarin. Kemarin ya? Kemarin malam. Kata di malam, kemarin malam. Iya, maksudnya dua hari lalu berarti kan, terjadi ongsor dan hujan besar di sini, sehingga Banyak yang menjadi korban, yaitu rumahnya kena dalam ongsor ya? Iya, satu orang yang luka ringan. Iya, ada satu orang luka ringan dan ini... Bapak rumah sakit kemarin. Saat ini sedang... Benarnya suruh operasi, cuman dia tidak mau. Dan ini warga setempat sedang melakukan kerja bakti bersama untuk kembali... Melakukan pembersihan. Melakukan pembersihan dari peringkui akibat dari ongsor. Nah, bersama saya sudah ada tokoh masyarakat di sini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijin dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Iswanto. Pak Iswanto adalah sebagai apa di sini? Saya sebagai perangkat desa di sini. Perangkat desa di... Siap-siap. Desa Wiyu ya? Iya, betul. Desa Wiyu. Saya ceritakan Pak, kejadiannya seperti apa waktu itu Pak? Pada dua hari yang lalu itu kan hujan deras. Hujan deras, air yang dari sungai selatan itu melimpah ke jalan. Karena derasnya kurang bagus, akhirnya air yang dari sungai itu lewat sebelah rumah warga. Terus mengenangi yang halaman sini. Karena halaman ini tidak mampu, akhirnya jebol. Jebolnya itu, jebol TPT-nya, tembok pelesengannya mengenai rumah partauan. Ini siapa pemiliknya rumah ini Pak? Untuk yang satu sebelah timur ini, Bapak Iswanto, yang sebelah baratnya itu Bapak Iswanto, yang sebelah baratnya lagi Bapak Iswanto. Jadi ada bertiga keluarga Pak? Iya, bertiga keluarga. Jadi sekarang warga sedang melaksanakan kejadian bakti kotorannya untuk pembersihan. Siapa saja yang terlibat nih Pak? Ada tokoh-tokoh misalkatnya siapa saja yang ada? Alhamdulillah semua dari lini, baik itu masyarakat, warga, RTRW, termasuk juga dari dinas dari Muspika Kecamatan Pacat. Semuanya terjun untuk melakukan pembersihan lokasi. Saya juga bangga dan terharung itu melihat suasana di sini, bukitiguyuk, rukun, semuanya. Tidak pandang bulu, meskipun mungkin di antara mereka bukan merupakan bagian keluarga dari korban, tapi kita semua di sini bersatu untuk saling membantu korban yang terkena longsor. Terima kasih ke atas kehadirannya Pak Ratnalisti di desa kami, otomatis bisa mensupport warga yang terutama untuk warga yang mengalami musibah tersebut. Otomatis ada trauma fisik, non-fisik itu jelas. Dan dengan kedatangan Pak Ratnalisti ini bisa membantu warga untuk mengurangi beban tersebut. Alhamdulillah. Jadi Bapak dan keluarga sini, kehadiran saya di sini, ada perasaan gimana Pak? Otomatis senang. Ada Mbak Ratnalisti yang sebagai artis bisa datang langsung ke lokasi yang di desa kami yang terpencil ini. Itu suatu kebanggaan tadi kami atas kehadirannya. Alhamdulillah. Tapi kalau buat saya tadi ini Pak, cuci mata. Karena saya lihat kiri-kanan pemandangannya hijau, sebelah sana ada gunung, sawah. Pokoknya indah banget gitu. Karena sehari-hari kalau di Jakarta kan liatnya macet, gedung-gedung. Sangit di cuci mata. Jadi Alhamdulillah kalau kehadiran saya bisa menambah semangat Pak Pak di sini. Amin, amin, amin. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Semoga Bapak sehat selalu. Amin, amin. Ya, teman-teman, saya mau memperlihatkan suasana kerja warga di sini, ilang luarnya Pak. Pak sini Pak, ngobrol kali kalau Pak. Asmani, sindang. Pak Asami'an. Pak Asami'an. Asami'an warga Amerika? Ini rumahnya. Oh rumah Bapak Asami'an. Hampir aja. Hampir ya, hampir aja ya. Oh ya Allah, ini seandainya, ini tanggul, ini jebol juga. Ya ikut. Alhamdulillah, tapi yang tanggulnya Bapak ini aman ya. Tapi walau Bapak bukan sebagai korban, tapi Bapak membantu ya tetangganya. Iya, membantu. Jadi kemarin saya membantu. Jadi kemarin ya. Iya. Bapak kenal saya nggak Pak? Kenal saya nggak? Enggak. Kasian. Artis Jakarta. Coba Pak, saya jelasin Pak. Bagi-bagi. Kalau jelasin, saya siapa Pak. Artis Jakarta ya Pak. Yang presenter apa itu? Beda Rumah. Beda Rumah. Ini kan, biasa ini ngali TV Nopo atau Pak? Ini ngali TV Nopo. Ini VRI. Macem-macem. Bapak suka alam beroncok nggak? Pak, sarapan dulu yuk. Masih Pak. Udah, kalau suka alam beroncoknya, saya ingin. Sarapan. Yuk, tau, alam beroncok seneng nggak? Seneng tau. Re, ayo re. Ayo, Rik, sarapan dulu. Benang kunjungan. Re, ayo re. Ayo nggak, cikgu, biar. Rame-rame potarannya. Cha, ayo cha. Sopo gelem meluanku. Oh, go, sarapan dulu. Cha, ayo cha. Boleh kenalan, cha. Mbak Rako. Yee, betul. Ayo. Ya, Alhamdulillah. Ini saya datang membawakan nasi bungkus. Ini untuk bapak-bapak yang bekerja. Cha, ya aku tak halu-halu dulu. Pak. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan yuk, sarapan. Bunggian, Mbak. Sarapan dulu, sarapan. Sarapan dulu. Niki, sarapan nih, baru siap. Sarapan dari Jakarta. Bawah dari Jakarta. Enggak, Pak. Bawah dari Jakarta, terbasis. Bukan ini masak sendiri. Masak sendiri. Enggak, enggak, enggak. Niki, makanan nih. Ini kita langsung dibawa. Nah, aku mau ngobrol dulu sama ibu yang cantik ini. Ibu rindah ini. Ini pimpinanku ini dari pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kita berpanas-panasan ini. Sesuatu ya. Ya, sesuatu. Oh, raga. Alhamdulillah ya. Anggaplah ini sebagai gede kalau kau sejarah itu. Menyerap matahari pagi yang menyehatkan. Betul, betul. Ini menyehatkan ini. Untuk? Untuk jiwa raga kita. Jadi sehat kita. Raga kita sehatkan matahari pagi. Sehat, ya. Sehat, ya. Karena berbagi. Karena berbagi dengan masyarakat. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Mbak Ratna ya. Sudah mengunjungi teman-teman yang lagi kena musibah. Memang kemarin kita lagi ada musibah. Banyak banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Alam agak-agak keras saat ini. Terima kasih. Paling gak dengan kehadirannya, Mbak Ratna Lissi. Setidaknya bisa memberikan semangat untuk bapak-bapak yang lagi kerja bakti. Saya juga terima kasih nih sama Ibu Rinda. Karena beliulah yang membawa kami ke sini. Kalau datang ke sini, selini nyasar. Jauh ya di pedalaman. Desa Wiyu ini namanya. Tadi ada kok para perangkat Desa Wiyu dan kepala Desa Wiyu. Oh iya, iya. Dan ternyata masih banyak yang kenal Mbak Ratna Lissi loh ya. Tapi terkenalnya sekarang presenter bedah rumah. Kalau dulu kan terkenalnya. Sinetron. Tadinya mau bawa gitar ini. Lupa. Ada di mobil. Mumpeng lagi istirahat. Iya, iya. Oh iya Mbak Ira. Mumpeng lagi istirahat. Makan gini kan bisa sambil interaksi sambil gitaran. Yuk kita geser. Gitaran yuk. Yuk. Ya teman-teman kita mau geser dulu. Ada lo koto? Oh iya, iya. Baik, iya. Kita mau ini live-in dulu. Tinggal di gini-gini aja. Eh, kasih 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 kasih. Nanti kemantan nih. Eh, sebentar. Tunggu Pak Pak Merennya Pak 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 Pak. Mbak Ratna. Balik lagi. Yuk. Tunggu kasih 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 kasih. Oh enggak. Pak, ini lupa. Eh, eh, apa sih sih turunnya tuh. Eh, anu jumlah yuk. Ini kok, apa itu namanya? Ngasih bagi-bagi. Sudah di bawah. Mas, gilingan. Lomak, gak lomak? Oh udah. Di bawah. Pak De, saman mingga Pak De. Minggi loh Pak De. Ayo Pak De. Ambil ini, ambil gitar. Mbak, ntar mbak, ntar mbak. Sini 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 sini. Dibuka, mbak. Tangan itu tengahnya. Tengahnya tau pak, saat dari ini. Hop-hopnya tuh. Tidak ada foto ya. Oh, gue milik gimana di foto ya. Oh, jalan akan kalih. Oke. Lagi gak? Gege. Ntar. Monggo. Nonggo kemataan. Lagi. Melet. Nonggo pak, pergi pak. Kau mangga siapenin. Ayo camsi kakukotok buat dikit. Mereka, pergi pak. Ya. Oh, ini. Oh, sakit. Aku pengen ngecakin langsung. Kau matah. Eh, cacbonlah ya, cacbon. Tidak dokumentasi. Tidak dokumentasi. Terus untungnya tidak lewat rumah saya, tapi di belakang itu sudah panik gimana gitu mbak, langsung listrik matilah. Ini kebenaran tadi pagi sudah dibilangin sama Pak Koranik atau Mbak Ratna sama Mbak Rinda mau mampir ke sini. Alhamdulillah kita bersyukur banget ada anggota DPR yang mau mampir ke sini. Aku minta maaf, bawa nasi bungkus doang itu semoga. Tidak apa mbak, itu juga kekuatan batin banget buat kita. Terharu banget sudah mbak. Semoga walaupun pantu masjid ini kami bawa bisa membantu. Tidak bisa menghibur masyarakat sini bisa semangat. Tetap semangat ya mbak ya. Pokoknya tidak ada cobaan yang tidak ditujukan untuk memuliakan kita. Semoga berhasil ketepannya. Amin, amin. Jadi ini Allah sudah ngajak cobaan mbak dan juga keluarga, tetangga-tetangga, warga di sini supaya derajatnya mau dinaikin. Amin. Semangat ya. Makasih mbak. Ada yang kurang gak? Ayo kita mainkan, kita mau ngamain dulu. Gitaran, gitaran. Udah live dari tadi. Ayo, Pak, dihibur nih, Pak. Minta lagu apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan sama saya, Ratnalisti. Ayo. Kamu langsung juga di sana, berpengarik. Ya, ya, ya. Menghibur, ya. Saya mau menghibur kalau mau pajak semangat. Eh. Dangdut. Banyaknya langit, mbak. Bucu luruh. Saya ngangin-langin. Saya gampang dan bisa menyemangat sih, ya. Aku mau nyari pajakan dulu. Mbak, tapi itu lho, mbak. Ah, iya, betul, betul. Di situ situ. Hati-hati, lho, tapi. Awas lho, awas lho. Enggak. Ngamain, mbak. Tapi, cuman, 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 cuman. Mantap. Jari semangat lah, Bunde, eh. Yang bisa nyanyi ikut nyanyi. Jaman ini jaman yang terakhir. Rapi perawan. Perawan ini. Yang ingin nangiswa. Yang berkawati. Kalau manu itu. Manu itu. Cucarowo. Cucarowo. Muntutin. 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 Waduh, apa itu mbak? Cucarowo mbak. Manu itu. Cucarowo. 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 Muntutin. 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 Luka. Então. Ayu nyanyi apa lagi? Ayo, tak nyanyi sini. Terima kasih. 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 Terima kasih.